Halo sahabat dan teman-teman semua, bertemu dengan saya kembali Dr. Iwan D. Gunawan, Pakal Hipnoterapi Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan membimbing, membantu Anda memasuki kondisi relaksasi untuk mencapai berat badan ideal, untuk menurunkan berat badan, untuk melangsing. Baik sahabat semua, sebelum kita mulai, perhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, saya saankan Anda menggunakan headphone atau earphone untuk mendengarkan panduan relaksasi ini. Yang kedua, jangan dengarkan audio relaksasi ini ketika Anda mengendali mobil, menjalankan mesin. Dengarkan dengan tenang, cari tempat atau yang nyaman, beri Anda waktu, sekitar 60 menit, 50 sampai 60 menit, yang tidak terganggu, fokus pada diri sendiri. Dengarkan audio relaksasi ini setiap hari, sampai minimum 7 hari ke depan. Baik, sahabat semua, teman-teman, dimanapun berada, sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang sudah subscribe channel saya, terima kasih. Dan bagi teman-teman, sahabat semua yang belum subscribe, silakan subscribe channel saya. Dan di channel ini dibagikan tentang hipnoterapi, tentang hipnosis, NLP, coaching, tentang pemotivasi dan pemberdayaan diri. Baik, kita akan mulai sebentar lagi, silakan posisikan tubuh Anda dengan sangat nyaman, tenang. Baik, biarkan diri Anda menjadi rireks dan nyaman, senyaman yang Anda inginkan. Dan ketika Anda mendengarkan suara saya dengan tenang, konsentrasikan beberapa saat kepada nafas Anda. Tarik nafas yang panjang, dan hembuskan perlahan-lahan. Bernafaslah dengan perlahan dan stabil. Sampai Anda merasa nyaman sekali. Atau seakan-akan, kepala Anda terasa rireks sekali. Dan bayangkan, Anda seolah-olah melihat diri Anda sendiri. Sedang duduk, santai, dan rireks sekali. Dikursi dengan sangat nyaman. Gunakan pikiran Anda untuk membayangkan bahwa Anda sedang duduk sangat rireks dan nyaman sekali. Gunakan kekuatan pikiran Anda agar bagaimana caranya Anda terlihat menjadi lebih rireks dan lebih santai lagi dari sebelumnya. Dan tetap perhatikan nafas Anda. Rasakan semakin jelas bahwa setiap kali Anda menarik nafas. Sama panjangnya dengan tarikan nafas Anda sebelumnya. Dan rasakan setiap kali Anda mengembuskan nafas, panjangnya sama dengan hembusan nafas Anda sebelumnya. Bahkan, setiap tarikan nafas Anda akan menjadi sedikit lebih pendek dari hembusan nafas Anda. Dan pada saat Anda memikirkan nafas Anda, Anda mulai menyadari bahwa ternyata kepala Anda semakin rireks, semakin nyaman, semakin rireks, semakin nyaman. Dan tetap dengarkan dengan tenang suara saya. Dan pada saat Anda mendengarkan suara saya dengan tenang, mungkin Anda akan menyadari bahwa ternyata Anda lupa memperhatikan nafas Anda. Tetapi biarkan saja, tidak apa-apa. Anda bisa dengan mudah memulai kembali memperhatikan nafas Anda sambil mendengarkan dengan tenang suara saya dan apapun yang saya katakan. Dan di dalam psikologi ada aturan yang disebut tujuh plus atau minus dua. Itu berarti bahwa kebanyakan orang bisa berpikir tujuh hal sekaligus secara bersamaan. tujuh plus atau minus dua. Artinya, Anda mampu untuk berpikir sekuang-kuangnya lima hal sekaligus pada waktu yang sama. Anda berpikir tentang suara saya, kestabilan nafas Anda, asa rileks di kepala Anda, sambil membayangkan Anda seolah-olah sedang melihat diri Anda sendiri sedang duduk santai dan rileks. dan itu baru empat hal. Sambil mendengarkan suara musik yang sedang bermain di belakang, jadi itu sudah lima hal sekarang. Dan saya ingin tahu apakah Anda mampu memikirkan lima hal tersebut pada saat yang bersamaan. Anda juga menyadari bahwa Anda bisa merasakan kaki Anda sendiri yang beristirahat santai di bawah. Dan mungkin bagaimana lengan Anda saat ini. Dan itu sudah tujuh hal sekarang. Suara saya, rasa rileks di kepala Anda, suara musik yang bermain di belakang Anda, bayangan bahwa Anda sedang duduk dengan sangat santai, dan nafas Anda, dan lengan Anda, dan kaki Anda yang semakin rileks. dan saya ingin tahu apakah Anda sekarang bisa menambahkan hal ke depan di samping itu semua. Saya ingin tahu apakah pikiran Anda yang begitu luar biasa bisa memikirkan tujuh hal ditambah satu hal lagi. ditambahkan mungkin kesadaran mengenai suhu uangan. Dan untuk sekedar percobaan untuk melihat apakah Anda sudah bisa menambahkan hal lain dalam indah Anda. Jadi, Anda saat ini berpikir sembilan hal pada saat yang bersamaan. itu sudah tujuh plus dua. Memikirkan semua delapan hal itu ke dalam indah Anda, dan Anda mungkin menambahkan sebuah kesadaran bagaimana rasa mata Anda saat ini. Sementara Anda juga memikirkan semua hal yang lain itu. Rasa rileks di kepala Anda, nafas Anda, suara musik di belakang Anda, bayangan Anda sedang duduk sangat santai, suhu ruangan kaki Anda yang terasa lebih rileks lagi, lengan Anda, suara saya, dan mata Anda. Asa rileks di kepala Anda, nafas Anda, suara musik di belakang, bayangan Anda sedang duduk santai, suhu ruangan, kaki Anda yang semakin rileks, lengan Anda, suara saya, dan mata Anda yang semakin dan tentu saja. Ketika seseorang berpikir tentang banyak hal yang sebenarnya mereka lakukan adalah memikirkannya satu demi satu dengan sangat cepat. sangat cepat sekali sehingga seolah-olah Anda memikirkan semuanya sekaligus dalam waktu yang sama. Dan dalam dunia komputer, hal itu disebut pembagian waktu, membagi kemampuan Anda dalam berbagai hal yang berbeda dan Anda tampilkan dalam waktu yang bersamaan. Saya ingin tahu apakah pikiran Anda yang begitu luar biasa ini bisa memikirkan tujuh hal ditambah satu lagi. Ditambahkan mungkin kesedaran mengenai suhu uangan. dan untuk sekedar percobaan untuk melihat apakah Anda sudah bisa menambahkan hal lain. dan sekarang Anda memikirkan semua hal tersebut. Kepala Anda yang UX Napas Anda suha musik di belakang bayangan Anda sedang duduk santai suhu ruangan kaki Anda yang semakin reeks lengan Anda suara saya dan mata Anda kepala Anda napas Anda suara musik di belakang bayangan Anda sedang duduk santai suhu ruangan kaki Anda lengan Anda suara saya dan mata Anda dan tentu tentu saja ketika seseorang berpikir tentang banyak hal yang sebenarnya mereka lakukan adalah memikirkan satu demi satu dan itulah sebabnya beberapa orang bisa memikirkan hanya lima hal saja karena itu adalah batas dari memori mereka sementara yang lain bisa berpikir sembilan hal sekaligus dan saya ingin tahu seberapa baik memori Anda bekerja berjuang untuk mengingat sembilan hal tersebut kepala Anda nafas Anda suara musik di belakang bayangan Anda sedang duduk santai suhu ruangan kaki Anda yang semakin relax lengan Anda yang semakin nyaman suara saya dan mata Anda dan sekarang Anda bisa merasakan akan menjadi semakin enak rasanya jika Anda membiarkan diri Anda untuk berpikir hanya satu hal saja yang paling penting dari itu semua memusatkan semua energi Anda hanya kepada satu hal saja yang paling penting dari semua itu dimana Anda akan semakin mudah untuk memikirkannya sekarang Anda membiarkan diri Anda untuk memikirkan hanya satu hal saja daripada sembilan hal tersebut dan satu hal itu adalah betapa nyamannya memikirkan hanya satu hal saja memikirkan betapa santainya Anda jadinya bahwa Anda hanya memikirkan betapa relax dan santai Anda jadinya mengistirahatkan pikiran Anda dan diri Anda tidak perlu untuk memikirkan apapun sama sekali sungguh tidak perlu melakukan apapun tidak ada siapapun yang menginginkan apapun tidak ada siapapun yang mengharapkan apapun dan sama sekali tidak ada satapun yang harus Anda lakukan kecuali untuk relax tenang nyaman dan masuki kondisi relaksasi yang sangat nyaman dalam damai sekali Anda sekarang menjadi sangat relax sekali memasuki kondisi reaksasi yang sangat nyaman dan dalam sekali benar-benar sangat relax sangat nyaman tenang dan damai sekali sehingga pikiran bahwa sadar Anda menjadi sangat sensitif sangat menerima sugesti-sugesti yang akan saya sampaikan sehingga apapun sugesti yang saya berikan masuk ke dalam pikiran bahwa sadar Anda begitu dalam dan menjadi bagian dari pikiran Anda semua sugesti tersebut masuk begitu dalam ke dalam pikiran bahwa sadar Anda begitu dalamnya sehingga tidak ada apapun yang bisa menghapusnya di dalam kondisi ini pikiran bahwa sadar Anda menjadi pikiran utama yang siap menerima sugesti-sugesti positif untuk kebaikan kemajuan dan kehidupan yang bahagia ke depan sehingga sugesti-sugesti tersebut masuk ke dalam pikiran Anda begitu dalam menjadi sebuah program yang bekerja secara otomatis mempengaruhi pikiran Anda mempengaruhi bagaimana perasaan Anda dan mempengaruhi dan mempengaruhi kebiasaan dan pelilaku Anda sugesti-sugesti tersebut tersimpan begitu dalam di pikiran bahwa sadar Anda sehingga ketika Anda sudah tidak mendengarkan audio relaksasi hipnoterapi ini sugesti tersebut terus bekerja secara otomatis mempengaruhi pikiran Anda mempengaruhi perasaan Anda mempengaruhi aksi-aksi Anda yang semakin baik semakin positif semakin membuat Anda jauh lebih berdaya lagi Anda sekarang masuk ke dalam kondisi relaksasi yang sangat dalam sehingga semua sugesti yang saya sampaikan kepada Anda menjadi sebuah kenyataan membuat Anda menjadi lebih bahagia lagi membuat Anda menjadi lebih berdaya lagi pikiran Anda perasaan Anda tindakan Anda benar-benar dipengaruhi oleh bawah sadar Anda yang membuatkan Anda program yang sangat positif dan semuanya akan terus bekerja secara otomatis setiap hari setiap waktu Anda akan menjadi diri yang jauh lebih berdaya lebih kuat lebih sehat lebih enerjik dan Anda pun semakin memasuki kondisi raksasi yang semakin dalam jauh lebih dalam lagi semakin dalam semakin dalam dan semua sugesti yang sebentar lagi diberikan akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar Anda begitu dalamnya menjadi sebuah program yang bekerja secara otomatis membuat Anda menjadi diri yang jauh lebih sehat lagi baik bagus sekali sekarang izinkan pikiran Anda relax izinkan tubuh Anda benar-benar sangat relax relax setiap bagian tubuh Anda benar-benar sangat relax sekarang dan dengarkan sugesti-sugesti positif yang akan diberikan untuk kemajuan kebagian Anda dengarkan suara saya istirahatkan istirahatkan pikiran Anda istirahatkan tubuh Anda izinkan pikiran relax relax izinkan tubuh relax relax nyaman tenang dan sekarang dengarkan suara saya hanya suara saya dengarkan hanya pada suara saya Anda dengar hanya akan membuat Anda tenang nyaman mulai saat ini mulai hari ini Anda tidak lagi memiliki dorongan untuk memakan cemilan semua keinginan untuk makan makanan yang berat belemak semuanya menghilang semua keinginan untuk makan makanan yang berat belemak berminyak semuanya hilang meninggalkan pikiran Anda dan semua hal tersebut menjadi ingatan yang lama ingatan yang jauh menjadi masa lalu Anda tidak lagi ada efeknya terhadap Anda Anda tidak lagi memiliki keinginan atau nafsu makan terhadap cemilan diantara makan Anda tidak ingin lagi mendapatkan cemilan di malam hari ketika Anda akan tidur karena Anda sudah merasa cukup sudah merasa penuh Anda sangat puas dengan makanan yang seimbang yang Anda makan Anda tidak lagi makan berlebih karena mulai saat ini makanan yang seimbang sudah cukup memuaskan rasa rapal Anda rasa dan aroma dari setiap makanan dengan cepat akan memuaskan rasa rapal Anda sepotong kecil makanan sudah sangat nikmat buat Anda Anda semakin menikmati waktu ketika Anda makan menikmati setiap suapan yang masuk ke dalam mulut Anda pelahan-lahan menikmati aroma rasa dari makanan yang Anda makan Anda menikmati rasa dan aroma makanan lebih dari sebelumnya Anda tidak lagi lapar diantara makan karena makanan yang seimbang sudah memuaskan rasa rapal lapisik Anda rasa rapal di perut Anda makanan yang seimbang sudah cukup memuaskan napsu makan di pikiran Anda makanan seimbang benar-benar memuaskan Anda menghilangkan rasa lapar di tubuh dan di pikiran Anda Anda tidak lagi ada keinginan ada doongan untuk makan berlebih Anda tidak ingin membebani diri Anda karena mulai saat ini Anda merasa jauh lebih baik ketika tubuh terasa lebih sehat lebih bahagia lebih kuat tanpa membebani peut Anda dengan makan makanan berlebih semua makanan yang berat yang berminyak yang manis yang berlemak mulai hari ini tidak menarik lagi buat Anda karena makanan yang sehat yang seimbang tercium terasa lebih nikmat dari sebelumnya makan makanan yang seimbang tidak akan membuat Anda kehilangan energi pada kenyataannya setiap setiap hari Anda akan terbangun dengan sangat segar sekali setelah tidur yang nyaman dan dengan tubuh Anda yang terasa lebih ringan Anda akan menemukan bahwa energi Anda terus meningkat membuat Anda lebih sehat lebih kuat sehingga Anda mencapai baat tubuh ideal Anda Anda akan mencapai baat tubuh yang ideal Anda akan melangsing dan Anda melangsing menuhunkan baat badan dengan caa yang baik dengan caa yang sehat Anda tidak akan kehilangan baat badan dengan sangat cepat yang akan membahayakan kesehatan Anda Anda menjadi lebih langsing lebih sehat lebih kuat dengan caa yang sangat ideal dan ketika Anda mencapai baat badan ideal Anda ketika Anda mencapai tubuh yang ideal yang Anda inginkan Anda akan bisa mempertahankannya mempertahankan baat tubuh tersebut dengan sangat mudah tanpa usaha mulai hari ini Anda berhenti makan secara emosional Anda makan ketika Anda apa secara fisik ketika peut Anda membutuhkan makanan dan Anda makan yang Anda inginkan Anda betul-betul menyadari makan Anda menikmati setiap suapan dan Anda berhenti makan ketika perut terasa sudah neta sudah cukup makan Anda bisa membedakan mana lapar fisik mana lapar emosi atau pikiran dan mulai saat ini tidak lagi Anda makan tanpa berpikir Anda akan makan dengan betul-betul menyadari diri sendiri tidak lagi Anda makan karena emosi karena grogi karena kesal karena marah betul sekali Anda tidak akan makan lagi karena Anda marah kesal kecewa grogi atau karena emosi-emosi negatif lainnya baik bagus sekali ambil nafas panjang tahan sebentar lepaskan pelahan laha semua sugesti yang saya berikan masuk ke dalam pikiran bahwa sandar Anda begitu dalam sehingga menjadi program yang bekerja secara otomatis membuat Anda menjadi lebih sehat membuat Anda menjadi lebih kuat membuat Anda semakin melangsing mencapai berat badan ideal Anda berat badan yang Anda inginkan semua sugesti yang saya berikan hari demi hari semakin kuat jauh lebih kuat lagi sehingga menjadi kebiasaan Anda menjadi pelilaku Anda setiap hari Anda memiliki kebiasaan pelilaku yang baru yang membuat Anda lebih sehat lebih kuat lebih melangsing dan sekarang bayangkan diri Anda ke depan lihatlah diri Anda sebulan dua bulan tiga bulan ke depan diri Anda yang sudah sampai di berat badan ideal sudah melangsing mencapai berat badan ideal mencapai tubuh fisik yang Anda inginkan lihatlah diri Anda yang sudah jauh lebih sehat jauh lebih segar dan penampilannya sesuai dengan yang Anda inginkan lihatlah ketika Anda makan Anda makan makanan yang sehat yang seimbang Anda makan ketika Anda merasakan lapar dan berhenti ketika fisik perut merasa sudah cukup Anda benar-benar menjadi lebih sehat lagi semua sugesti program di bawah sada Anda berjalan setiap hari secara otomatis membuat pola kebiasaan baru pola makan baru kebiasaan yang sehat lihatlah diri Anda yang semakin percaya diri setiap hari Anda semakin yakin dengan diri sendiri semakin bahagia dengan diri dengan diri Anda memperbanyak langkah Anda eksersis olahraga dengan penuh semangat penuh motivasi sehingga metabolisme tubuh Anda menjadi lebih baik lebih meningkat itulah diri Anda yang baru dan bawah sada Anda membantu Anda mempercepat mencapai tujuan Anda tersebut menjadi diri Anda yang melangsing lebih sehat lebih kuat lebih segar memiliki bad badan yang ideal sesuai dengan apa yang Anda inginkan mulai saat ini mulai hari ini Anda tidak lagi memiliki dorongan untuk memakan cemilan semua keinginan untuk makan makanan yang berat belemak semuanya menghilang semua keinginan untuk makan makanan yang berat belemak berminyak semuanya hilang meninggalkan pikiran Anda dan semua hal tersebut menjadi ingatan yang lama ingatan yang jauh menjadi masa selalu Anda tidak lagi ada efeknya terhadap Anda Anda tidak lagi memiliki keinginan atau nafsu makan terhadap cemilan diantara makan Anda tidak ingin lagi mendapatkan cemilan di malam hari ketika Anda akan tidur karena Anda sudah merasa cukup sudah merasa penuh Anda sangat puas dengan makanan yang seimbang yang Anda makan Anda tidak lagi makan berlebih karena mulai saat ini makanan yang seimbang sudah cukup memuaskan rasa rapar Anda rasa dan aroma dari setiap makanan dengan cepat akan memuaskan rasa hafal Anda sepotong kecil makanan sudah sangat nikmat buat Anda Anda semakin menikmati waktu ketika Anda makan menikmati setiap suapan yang masuk ke dalam mulut Anda pelahan lahan menikmati aroma rasa dari makanan yang Anda makan Anda menikmati asa dan aroma makanan lebih dari sebelumnya Anda tidak lagi lapar diantara makan karena makanan yang seimbang sudah memuaskan rasa rapar fisik Anda rasa rapar di perut Anda makanan yang seimbang sudah cukup memuaskan nafsu makan di pikiran Anda makanan seimbang benar-benar memuaskan memuaskan Anda menghilangkan rasa lapar di tubuh dan di pikiran Anda Anda tidak lagi ada keinginan ada doang dengan untuk makan berlebih Anda tidak ingin membebani diri Anda karena mulai saat ini Anda merasa jauh lebih baik ketika tubuh terasa lebih sehat lebih bahagia lebih kuat tanpa membebani perut Anda dengan makan makanan berlebih semua makanan yang berat yang berminyak yang manis yang berlemak mulai hari ini tidak menarik lagi buat Anda karena makanan yang sehat yang seimbang tercium terasa lebih nikmat dari sebelumnya makan makanan yang seimbang tidak tidak akan membuat Anda kehilangan energi pada kenyataannya setiap hari Anda akan terbangun dengan sangat segar sekali setelah tidur yang nyaman dan dengan tubuh Anda yang terasa lebih ringan Anda akan menemukan bahwa energi Anda terus meningkat membuat Anda lebih sehat lebih kuat sehingga Anda mencapai baat tubuh ideal Anda Anda akan mencapai baat tubuh yang ideal Anda akan melangsing dan Anda melangsing menurunkan baat badan dengan cahaya yang baik dengan cahaya yang sehat Anda tidak akan kehilangan baat badan dengan sangat cepat yang akan membahayakan kesehatan Anda Anda menjadi lebih langsing lebih sehat lebih kuat dengan cahaya yang sangat ideal dan ketika Anda mencapai baat badan ideal Anda ketika Anda mencapai tubuh yang ideal yang Anda inginkan Anda akan bisa mempertahankannya mempertahankan baat tubuh tersebut dengan sangat mudah tanpa usaha mulai hari ini Anda berhenti makan secara emosional Anda makan ketika Anda apa secara fisik ketika pehut Anda membutuhkan makanan dan Anda makan yang Anda inginkan Anda betul-betul menyadari makan Anda menikmati setiap suapan dan Anda berhenti makan ketika perutasa sudah neta sudah cukup makan Anda bisa membedakan mana lapar fisik mana lapar emosi atau pikiran dan mulai saat ini tidak lagi Anda makan tanpa berpikir Anda akan makan dengan betul-betul menyadari diri sendiri tidak lagi Anda makan karena emosi karena gogi karena kesal karena marah betul sekali Anda tidak akan makan lagi karena Anda marah kesal kecewa gogi atau karena emosi-emosi negatif lainnya baik bagus sekali ambil napas panjang tahan sebentar lepaskan pelahan semua sugesti yang saya berikan masuk ke dalam pikiran bahwa sandar Anda begitu dalam sehingga menjadi program yang bekerja secara otomatis membuat Anda menjadi lebih sehat membuat Anda menjadi lebih kuat membuat Anda semakin melangsing mencapai berat badan ideal Anda berat badan yang Anda inginkan semua sugesti yang saya berikan hari demi hari semakin kuat jauh lebih kuat lagi sehingga menjadi kebiasaan Anda menjadi pelilaku Anda setiap hari Anda memiliki kebiasaan pelilaku yang baru yang membuat Anda lebih sehat lebih kuat lebih melangsing dan sekarang bayangkan diri Anda ke depan lihatlah diri Anda sebulan dua bulan tiga bulan ke depan diri Anda yang sudah menyam sampai di berat badan ideal sudah melangsing mencapai daat badan ideal mencapai tubuh fisik yang Anda inginkan lihatlah diri Anda yang sudah jauh lebih sehat jauh lebih segar dan penampilannya sesuai dengan yang Anda inginkan lihatlah ketika Anda makan Anda makan makanan yang sehat yang seimbang Anda makan ketika Anda merasakan lapar dan berhenti ketika fisik perut merasa sudah cukup Anda benar-benar menjadi lebih sehat lagi semua sugestri program di bawah sada Anda berjalan setiap hari secara otomatis membuat pola kebiasaan baru pola makan baru kebiasaan yang sehat lihatlah diri Anda yang semakin percaya diri setiap hari Anda semakin yakin dengan diri sendiri semakin bahagia dengan diri sendiri Anda memperbanyak langkah Anda berjalan dengan penuh semangat penuh motivasi sehingga metabolisme tubuh Anda menjadi lebih baik lebih meningkat itulah diri Anda yang baru dan bawah sada Anda membantu Anda mempercepat mencapai tujuan Anda tersebut menjadi diri Anda yang melangsing lebih sehat lebih kuat lebih segal memiliki bat-badan yang ideal sesuai dengan apa yang Anda inginkan baik bagus sekali dan sebentar lagi kita akan mengakhiri sesi audio reaksasi ini saya akan menghitung angka 1 sampai 5 dan pada hitungan kelima sahabat teman semua silakan buka mata dalam keadaan sehat segar sekali penuh semangat dan motivasi keyakinan kepada diri sendiri untuk hidup yang jauh lebih sehat jauh lebih langsing jauh lebih kuat baik kita mulai kita mulai sahabat semua 1 ambil napas panjang asakan semakin sehat semakin segar 2 asakan jauh lebih sehat lagi jauh lebih segar lagi 3 asakan anda semakin segar semakin sehat 4 silakan ambil napas panjang pelahan lahan dari hidung asakan anda jauh lebih sehat jauh lebih yakin lagi yakin anda bisa melangsing 5 silakan buka mata pelahan lahan asakan tubuh anda sehat segar sekali baik terima kasih sahabat dan teman teman dan terima kasih sudah mendengarkan audio eaksasi ini bagi teman teman yang sudah subscribe channel ini saya ucapkan terima kasih bagi teman teman yang belum subscribe silakan subscribe dan aktifkan notifikasinya sehingga teman teman akan mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video video baru terima kasih sahabat semua sukses buat semuanya sampai ketemu lagi terima terima